Informasi pertama di program Rumah Pemilu hari ini, sodara datang dari Hakim Konstitusi Soehartoyo yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena melanggar etik berat. Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra terpilih menjadi Wakil Ketua MK. Soehartoyo terpilih sebagai Ketua MK melalui musyawarah mufakat yang dilakukan para Hakim Konstitusi dalam rapat pleno tertutup. Rapat dimulai dari jam 9 pagi dengan dihadiri 9 Hakim Konstitusi. Dalam rapat, masing-masing Hakim Konstitusi menyebut nama kandidat untuk menjadi Ketua MK. Hingga akhirnya muncul dua nama yakni nama Soehartoyo dan Saldi Isra. Setelah itu disepakati Hakim Konstitusi Soehartoyo yang menjadi Ketua MK. Yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua. Dan setelah itu, setelah disepakati, Hakim Konstitusi yang tadi keluar ruangan dipanggil dan kita duduk bersemilan dan dilaporkan bahwa itu hasilnya Karena bertujuh di luar kami yang berdua menerima hasil itu sebagai kesepakatan bersama. Itulah wujud musawarah mufakat kami yang dilakukan di ruang RPH di rantai 16 tadi pagi. Konstitusi terpilih, Soehartoyo menegaskan jabatan baru yang diambatnya merupakan hasil kesepakatan dari para Hakim Konstitusi. Soehartoyo pun bertekad untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Kami berdua untuk menjadi semacam loko tadi. Nah kalau kemudian kami juga tidak mau menariknya, siapa lagi kemudian apakah MK juga dibiarkan mandak. Sementara adik-adik semua, teman-teman semua kemarin tahu ada putusan MK-MK yang amalnya memerintahkan untuk penggantian pimpinan itu. Hakim Soehartoyo bergabung menjadi Hakim Konstitusi sejak 17 Januari 2015. Ia menggantikan Hakim Ahmad Fadlil Sumadi. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Soehartoyo pernah menjabat di sejumlah pengadilan negeri, diantaranya pernah menjadi ketua pengadilan negeri di Jakarta Selatan dan Pontianak. Ia juga sempat menjadi Hakim di pengadilan negeri Bekasi, Tangerang, Lampung, dan Bengkulu. Serta Soehartoyo juga sempat mengenyam pendidikan di Universitas Jayabaya, Universitas Tarumah Negara, dan juga Universitas Islam Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua MK terpilih Saldi Isra bergabung di Mahkamah Konstitusi sejak 11 April 2017, menggantikan Patrialis Akbar. Pada 15 Maret, tepatnya di 2023, Saldi terpilih sebagai Wakil Ketua MK periode 2023-2028. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Saldi Isra menjadi dosen di Universitas Bung Hatta pada tahun 1995, sebelum akhirnya pindah ke Universitas Andalas Padang. Lalu, di tahun 2010, Saldi Isra dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Kita akan pantau apa saja nanti agenda dari Mahkamah Konstitusi usai pemilihan Ketua MK yang baru, yakni Hakim Soehartoyo. Kita akan bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia di gedung Mahkamah Konstitusi selama sore. Triksi, setelah Hakim Konstitusi Soehartoyo dipilih atau terpilih sebagai Ketua MK, apa agenda yang paling cepat akan dilakukan atau segera dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, Medup dan juga Saudara, yang paling cepat adalah tentu mengesahkan pemilihan ataupun juga Ketua baru Mahkamah Konstitusi yang sudah terpilih pada rapat pleno Hakim hari ini, yakni Soehartoyo yang juga tadi sudah disampaikan bahwa agendanya akan dilakukan pada hari Senin 13 November 2023 di gedung Mahkamah Konstitusi. Menarik Medup dan juga Saudara melihat bagaimana pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi atau pimpinan yang baru ini, tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yakni Saldi Isra bahwa tadi di atas pada saat rapat pleno Hakim secara tertutup dilakukan, memang dari tujuh Hakim yang tergabung dalam Hakim Konstitusi ini memberikan kepercayaan kepada dua nama, yakni yang pertama adalah Saldi Isra, yang kedua adalah Soehartoyo. Lalu kemudian diberikan waktu bagi Saldi Isra dan juga Soehartoyo untuk berdiskusi bersama, berduaan. Lalu tadi kalau disampaikan setidaknya ada 20 menit keduanya berdiskusi dan menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, sehingga akhirnya Soehartoyo ini kemudian terpilih ataupun juga disepakati untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman. Dan juga terkait dengan Saldi Isra sendiri juga masih tetap menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jabatan yang sebelumnya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Saldi Isra pasca diskusi, pasca perbincangan dan juga musyawarah yang dilakukan berdua maupun juga dengan pimpinan KPK yang lain. Maksud kami dengan Hakim Konstitusi yang lain. Dan tadi juga usai dari penyampaian terhadap hasil dari diskusi, hasil dari musyawarah, tadi disampaikan oleh Soehartoyo bahwa dirinya ini mengemban kepercayaan. Kemudian juga akan ada pemperbaiki yang namanya pemulihan Mahkamah Konstitusi. Tapi seperti apa substansinya, seperti apa langkah-langkah praktiknya yang akan dilakukan, memang tadi dikatakan belum ada yang bisa disampaikan karena memang dirinya juga masih belum secara sah ataupun dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga memang nanti-menanti pada hari Senin pengesahan ataupun juga pelantikan Soehartoyo selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, barulah nanti akan disampaikan apa sebenarnya substansi-subtansi, kemudian juga langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kemudian memperbaiki kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi, memperbaiki lagi keadaan Mahkamah Konstitusi seperti yang menjadi komitmen maupun juga semangat dari pimpinan Mahkamah Konstitusi. Maido.